Intro Kedatangan jenazah Zainal Arifin, seorang supir yang menjadi korban tertimbun longsor akibat gempa di kawaan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat diiringi isak tangis keluarga di rumah duka di dusun Rayu Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat Isak tangis istris mengiringi kedatangan jenazah Zainal Arifin berusia 38 tahun warga dusun Rayu Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat Zainal yang menjadi korban tanah longsor pasca gempa magnitudo 5,6 kawasan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat Jenazah Zainal berhasil dievakuasi dan diidentifikasi petugas gabungan Saat kejadian, Almarhum Zainal Arifin pernah dalam perjalanan menuju Sumedang dari arah Cipanas, Cianjur setelah mengamput kuda bersama dengan dua orang rekannya Jenazah Zainal Arifin yang tiba di rumah duka pun langsung disolatkan dan dimakamkan di lokasi pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumah duka Soalnya saya langsung ada di rumah sakit, masih ada di rumah sakit korban Berapa orang cuman itu di dalam mobil? Yang di mobil, tiga mobil katanya Pemirsa, kita akan kembali memantau lokasi pencarian korban di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat Sudah ada bersama rekan kami, Erick Fahrizal Selamat pagi, Erick Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah evakuasi sudah mulai dilakukan? Ya, Arisa dan juga pemirsa hingga pagi hari ini di kampung Cugenang, Cianjur, Jawa Barat Ini alat berat, ini sudah mulai beroperasi untuk mempersihkan sisa-sisa material lukur yang menutupi jalanan Kita, saya, perlihatkan Dengan situasi sekarang, nampak lima alat berat, jenis beko ini mulai beroperasi untuk membersihkan Material langsor yang sebelumnya menerupi akses menuju permukiman warga di kampung Cugenang Di dalam Di lanjutan jalan ini Dan untuk Fokus sekarang ini Pertugas Berfokus untuk membersihkan jalur terlebih dahulu Dan setelah itu Kemudian petugas mulai menyisir ke bagian atas Yang mana di bagian tersebut Di Prediksi masih terdapat 30 korban Yang tertimbun material longsor, begitu Arisa Lantas untuk Fokus Jika pada hari ini Membersihkan area jalan Untuk pencarian para korban Akan dilakukan Hari ini sore nanti Atau ditunda besok hari, Eric? Ya Untuk pencarian korban sendiri Ini akan dilakukan Siang hari ini Sekitar Pukul 10 Ketika sejalur Menuju perkampungan ini Sudah selesai Karena mengingat Kondisi jalur di sini Ini hanya tinggal menyisakan Material longsor Tinggal sedikit saja Hanya Berkisar antara 2 atau 3 meter lagi Dan kemudian setelah itu Petugas Baru Langsung Untuk Mencari Sisa korban Yang tertimbun oleh Material longsor Begitu Arisa Baik, berarti Untuk pagi ini Fokus dari Para petugas Adalah menyisir Dan membersihkan jalan Dari tumpukan tanah Sementara itu Pada laporan sebelumnya Anda menyampaikan Ada rencana Dari Tim Kepresidenan Bahwa Presiden Joko Widodo Akan berkunjung Pada pukul 10 pagi nanti Untuk persiapannya Ataupun kita bandingkan Pada kemarin Ini kemarin warga Banyak yang Terus serta Membantu Petugas Tapi untuk hari ini Saya tidak melihat Adanya warga Apakah memang Mereka dilarang Atau seperti apa Ya Untuk warga sendiri Ini Di himau Agar tidak Mendekat Ke lokasi Karena Di khawatirkan Kontur tanah Yang lembek Akibat Hujan Deras Yang mengguyur Wilayah Cugenang ini Pada hari kemarin Ini Dihawatirkan Akan terjadi Langsor kembali Sehingga Warga di himau Untuk tidak Mendekat Ke sekitar lokasi Begitu Erik Bisa Anda Sampaikan Untuk Visual Atau kondisi Terkini Di sana Selain Ada visual Petugas Sedang membersihkan Jalan di tanah Untuk Perumahan Warga Yang ada di sebelah Kanan Anda Ini seperti apa Ini sepertinya Warga Ini warga Atau petugas Erik Ini Ini sendiri Merupakan Kondisi Permungkinan warga Yang berada Di atas Kampung Dan Ini Tepat di depan saya Ini merupakan Petugas dari BBWS Citarum Yang Berupaya Untuk Memersihkan Materi-materi Langsor Di Kampung Ini sendiri Baris Sedang ini Merupakan Salah satu Rumah warga Yang Ditinggalkan Oleh Penghuninya Karena Khawatir Akan terjadinya Gempa susulan Yang Bisa Membuat Rumah Mereka Amruk Begitu Alisa Selain Rumah Bercet Biru Yang Anda Berikan Visualnya Kepada kami Untuk Rumah Warga Lainnya Ini Apakah Sama Ditinggalkan Para penghuninya Atau Masih ada Yang tinggal Selain rumah Selain rumah Tadi Ini Tempat Di Depan Saya Ini Merupakan Rumah Warga Yang Sama Sudah Mulai Ditinggalkan Oleh Pera penghuninya Karena khawatir Dan Berikut Ini Yang di depan Salah satu Rumah warga Yang terdampak Cukup Parah Karena Di dalamnya Karena bagian Belakang Dari rumahnya Sendiri Ini Amruk Tempat Saya Keliharkan Pada Pemerintah Sebentar Dan Berikut Ini Salah satu Rumah warga Yang terdampak Cukup Parah Dan Dapat Retakan Di Dinding Rumahnya Dan Ini Sudah Tidak Dihuni Kembali Oleh Pemiliknya Begitu Bisa Dikatakan Rumah Retak Dan Sudah Tidak Layak Huni Tapi Eric Dari Rumah Terakhir Yang Anda Berikan Visualnya Itu Pintunya Terbuka Lantas Untuk Keamanan Sendiri Di Sana Apakah Ada Petugas Yang Berjaga Ataupun Yang Bersis Kamling Seperti Itu Karena Bisa Dikatakan Untuk Harta Benda Mereka Ini Bisa Dikatakan Tidak Turut Dibawa Oleh Mereka Ini Seperti Apa Erick Pengamanannya Untuk Pengamanan Sendiri Ini Untuk Patroli Ada Anggota Kepolisian Dan Juga Koramil Yang Rutin Mengecek Lokasi Rumah Warga Ini Setiap Sore Dan Malam Hari Begitu Erick Jika Sebelumnya Di lokasi Yang berbeda Ini Sempat Ada Laporan Kehilangan Barang Berharga Para Warga Ataupun Pengungsi Salah Satunya Juga Ada Hewan Ternak Kalau Di lokasi Anda Saat Ini Apakah Sudah Ada Laporan Kehilangan Warga Atau Bisa Dikatakan Justru Cukup Aman Karena Adanya Patroli Dari Petugas Ya Untuk Di Kampung Cugenang Desa Cijadil Sendiri Ini Saya Belum Mendapatkan Laporan Terkait Adanya Kehilangan Barang Ataupun Dan Lain Sebagainya Bisa Dikatakan Untuk Wilayah Sering Berpatroli Begitu Barista Eric Dari Ketinggian Yang Saat Ini Anda Sampaikan Anda Laporkan Ini Bisa Anda Ceritakan Kurang Lebih Ketinggiannya Berapa Dari Lokasi Anda Melaporkan Untuk Menuju Ke Jalan Dan Seberapa Parahnya Jika Nantinya Longsor Akan Kembali Terjadi Ini Seberapa Bahayanya Eric Tempat Saya Berdiri Ini Dari Atas Sekitar Hampir 20 Meter Ini Merupakan Titik Dari Tinggi Dari Atas Dan Ini Merupakan Titik Bawahnya Dan Jika Terjadi Longsor Susulan Akibat Hujan Beras Atau Maupun Gempa Susulan Ini Bisa Berakibat Fatal Karena Rumah Terdapat Masih Terdapat Rumah Warga Yang Tepat Berada Di Bawah Tebing Ini Begitu Arlisa Baik Eric Tahan Dulu Laporan Anda Karena Pemirsa Usai Jedha Breaking News Masih Akan Segera Kembali An Tahan